Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Tabipun Saya Lisa Mailani Dengan nomor pokok mahasiswa 2014071013 Saya adalah Mahasiswa semester 3 Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Di sini saya akan menyampaikan materi Mengenai Sistem Kelistrikan pada Kendaraan Ini adalah salah satu topik Pembahasan pada mata kuliah Motor bakar dan traktor pertanian Yang ada di semester 3 Jurusan Teknik Pertanian Dengan dosen mata kuliah Yaitu Bapak Dr. Mareri Telaun Banua SDP MSJ Selamat menyaksikan Dan semoga bermanfaat Dalam sebuah kendaraan Sangat penting adanya sebuah sistem yang mengatur dan mempermudai jalannya suatu kendaraan Dan salah satunya adalah sistem kelistrikan sendiri Dimana sistem kelistrikan sendiri adalah sebuah rangkaian energi listrik Yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi-fungsi tertentu pada sebuah kendaraan Nah sistem kelistrikan pada kendaraan juga memiliki cara kerja yang sangat mudah Untuk digunakan atau untuk dioperasikan oleh pemula Maupun mereka-mereka yang memang belum pernah sama sekali mengikuti atau belajar mengenai sistem kelistrikan ini Sistem kelistrikan dapat dioperasikan dengan cara mengoperasikan saklar utama sistem penerangan Karena pada saat saklar utama sebelah kanan kita putar satu kali Seperti terlihat pada gambar Maka lampu kota akan hidup Dan bila diputar dua kali Maka lampu kota akan hidup juga Pada saat lampu kota masih hidup Maka lampu-lampu yang lain juga harus hidup Antara lain Lampu meter kombinasi Lampu pada plat nomor Lampu kota belakang Nah setelah itu Jika saklar sebelah kanan kita geser ke belakang Maka lampu tanda belok sebelah kanan harus menyala Seperti terlihat pada gambar Dan bila digeser ke depan Maka lampu tanda belok sebelah kiri menyala Apabila digeser ke atas Maka lampu jarak jauh akan menyala Sesuai dengan saklar yang kita geser tadi Apabila kita geser ke bawah Walaupun kita lepas Maka lampu kepala yang menyala adalah lampu jarak jauh Itu akan mempermudah kita untuk mengoperasikannya Kemudian Tombol menghidupkan lampu hazard Terletak di sebelah depan saklar utama Pada lampu hazard Bisa dilihat pada gambar Nah itu adalah cara untuk menghidupkan lampu hazard Kemudian Posisi kombinasi transmisi manual Pada kecepatan mundur Dan posisi kontak on Maka lampu mundur akan menyala Ini fungsi weaver Dan wezer pada saklar sebelah kiri Kemudian Rimobil akan menyala saat pedal rem diinjak Setelah itu Untuk lampu ruangan dapat menyala pada saat pintu terbuka Atau memang saklarnya dihidupkan oleh penumpang maupun sopirnya Itulah tadi penjelasan mengenai cara kerja dari sistem kelistrikan pada sebuah kendaraan Dan teman-teman sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga Yaitu mengenai bagian-bagian atau macam-macam sistem kelistrikan pada sebuah kendaraan Selamat menyaksikan Apa saja sih yang ada pada sistem kelistrikan itu sendiri Nah sistem kelistrikan terbagi menjadi beberapa macam Di antaranya sistem starter Sistem pengapian Sistem pengisian Dan sistem peringatan atau indikator Sistem starter adalah rangkaian listrik untuk menghidupkan mesin Di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen Seperti kunci kontak Baterai Sirkuit Dan relay Kemudian pada sistem pengapian Yaitu rangkaian listrik untuk menghasilkan percikan api yang kecil Seperti pada busi Transistor Dan kondensator Atau kapasitor Yang ketiga adalah sistem pengisian Yaitu rangkaian listrik yang mengubah energi kinetik Atau gerakan rotasi Menjadi tenaga listrik Nah itulah tadi penjelasan mengenai Bagian bagian atau macam-macam sistem yang ada pada sistem kelistrikan di sebuah kendaraan Dan sekarang kita masuk pada poin yang keempat yaitu mengenai komponen utama sistem kelistrikan pada kendaraan Selamat menyaksikan Terdapat empat komponen utama yang ada pada sistem kelistrikan itu sendiri Yang pertama yaitu sistem komponen suplai arus Ini adalah sistem komponen atau sumber arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik Seperti AC, lampu, dan audio Kemudian ada sistem komponen output Sistem komponen output ini adalah perangkat atau media hasil dari aktifnya sistem kelistrikan Jenis perangkatnya sendiri ada banyak dan beragam Menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing Contoh LED, lampu bohklam, motor weeper, weather pump, motor window, audio, head unit, power stringer, clock sound, AC, dan lain-lain Kemudian yang ketiga adalah komponen input Komponen input sendiri adalah komponen kelistrikan mobil yang bekerja secara aktif Ini ditentukan oleh komponen input Baik yang diaktifkan secara manual maupun yang diaktifkan secara otomatis oleh sistem Kemudian yang keempat adalah komponen wiring hereness Nah komponen ini pada sistem kelistrikan Yaitu mengalirkan listrik dari sumbernya baterai menuju perangkat atau bagian yang membutuhkan Nah itulah tadi penjelasannya mengenai komponen utama pada sistem kelistrikan Sekarang kita masuk pada poin yang kelima Yaitu mengenai contoh kasus yang ada pada sistem kelistrikan Berikut penjelasannya Selanjutnya yaitu contoh kasus sistem kelistrikan yang terjadi pada kendaraan Perlu diperhatikan juga bagi kendara untuk tidak mengotak-ngatik sistem kelistrikan Jika tidak memiliki pengetahuan sama sekali Potensi kegagalannya akan lebih besar dibanding tesuksesannya jika hal tersebut dilakukan Jika suatu ketika harus melakukan pergantian komponen yang membutuhkan listrik Atau melakukan modifikasi Maka akan lebih baik sistem ini diserahkan kepada ahlinya Oke teman-teman sekarang kita masuk pada poin yang terakhir Poin ke enam mengenai kerusakan dan cara penanganannya Berikut penjelasannya Mengenai pembahasan yang terakhir dari sistem kelistrikan sendiri Yaitu kita akan mengambil contoh kerusakan dan penanganannya Misalnya pada AC kendaraan tidak berfungsi Mesin tidak bisa di starter atau dihidupkan Lampu tidak menyala, klakson tidak berbunyi dan yang lainnya Nah jika hal ini terjadi Maka mobil memerlukan penanganan yang serius Hal ini penting untuk menghindari dampak yang lebih buruk seperti kecelakaan Call setting dan kebakaran Segera bawa ke bengkel resmi atau ke bengkel spesialis kelistrikan Untuk mendapatkan penanganan yang tepat Oke teman-teman itulah tadi penjelasan dari saya Mengenai sistem kelistrikan pada sebuah kendaraan Semoga ada manfaatnya Dan apabila ada tutur kata yang salah Penempatan gambar yang tidak cepat Atau kalimat-kalimat yang saya pilih juga kurang baik Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena ini masih dalam proses pembelajaran Mohon bimbingannya Terima kasih sudah menyaksikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah